Namun tidak cukup itu. Ada satu hal lagi yang diharapkan Tuhan dalam persekuan kita. Berbuah. Berbuah itu apa? Berbuah itu menghasilkan buah, memberi pengorbanan. Nah ini yang sulit kita lakukan. Karena kita akan memberi pengorbanan, sulit kita laksanakan. Tapi memang itulah. Nah jadi atas kesedihan seluruh keluarga. Kami menyampaikan ucapan terima kasih. Dan juga penghargaan yang sedalam-dalamnya. Dan rasa syukur pada Tuhan. Bahwa kita pada sore hari ini. Boleh bersama-sama. Melangkahkan hati kita. Melangkahkan kaki. Membuka hati untuk bersama keluarga di sini. Bertemu dengan saudara-saudara kita seiman. Kita ingin melangkah pujian. Memuji, memuliakan Tuhan. Dengan suka kita. Kenapa kita harus demikian? Karena kita tahu bahwa kita sudah diberi keselamatan oleh Tuhan. Diberi hidup oleh Tuhan. Makanya kita harus bersyukur. Di lingkungan telawah empat ini. Masih ada kita melaksanakan ibadah-ibadah setelah hari ini. Yang pertama yaitu pada hari Rabu. Tanggal 24 Mei 2023. Kita akan melakukan ibadah keluarga atau ibadah rumah tangga. Di rumah keluarga Unewati Beni Nafaska atau Mama Bolin. Yang berlamah di jalan Pilau Gang 5 di sebelah ini. dilaksanakan pada pukul 16 waktu Indonesia Kementerian Barat. Dengan petugas pembuka penutua Harno di tugus penutua saya sendiri dan kolektan di akun Sri Yanti. Kami harapkan Bapak-Ibu sekalian untuk ikutan pembukaan dalam ibadah dimaksud. Berikutnya untuk kegiatan ibadah. Ini dari SPB bahwa SPB Jumat setiap bulan sebulan ini ya melaksanakan ibadah pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2003 di Gereja Gloria pukul 18 atau jam 6 sore. Dan sebagai petugas di sana yaitu khusus SPB dari lingkungan Kelawa 4. Selanjutnya untuk lingkungan lingkungan Kelawa 4 ada rencana ibadah SPB keluarga dari keluarga Bapak Dito Jirikarau atau anggota SPB di lingkungan Kelawa 4 ini yaitu Bapak Dito Jirikarau rencana akan melaksanakan ibadah SPB pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pukul 16 WIB atau 16 WIB jam 4 sore akan di oleh Eka Sinta kami persilahkan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan hal-hal berkenan dengan ibadah kita pada sore hari ini kami persilahkan kepada Bapak Andres Jika kita menunggu menunggu dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Lingkungan tadi ini merupakan ujian kesabaran kita dalam Tuhan juga kita sama-sama menanti menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua agar kita tidak jemuh-jemuh melekap kepada Tuhan Bapak Ibu saya sekalian yang kami hormati Ibu Ketua Menjelis Jemaat Kelawa seluruh Ibu-Ibu Pendeta yang hadir dalam kesempatan ini Bapak Ibu Penutupi Akon Ketua Kelawa 4 dan yang kami hormati juga Pak John Iskia Pendeta John Iskia bersama Ibu di seluruh keluarga dari gereja Gepah jadi di Bethany Anunting Presonantin kebetulan di samping rumah ini mudah-mudahan Pak bisa gereja bisa terbangun Amin yang saya hormati juga bukan-bukan dari beberapa dari menasih gereja Ibu Ria dari gereja Gibi Materios kemudian Ibu Pak Sahel dan juga Ibu dari Gibi Sekaji terima kasih Ibu hampirannya dalam kesempatan ini dan juga ada keluarga kami saudara Mama Jajab dari Pulau Pisau Pak John John Oktober Riman dan pendeta Ibu Ibu yang pendeta dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua mungkin Ibu Mama Jajab diadil karena ibadah ini merupakan kesepakatan bersama harus berdiri Ibu ya kemarin sebenarnya kami ini sudah merencanakan merencanakan ibadah ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari gitu namun keberangkatan Ibu kemarin itu ke Medan sehingga saya juga ragu ragu untuk menyampaikan kegiatan ini ibadah pas hari ini dan hari ini juga saya pernah tugas sudah satu tahun juga masih muda muda dan ini merupakan suatu sukacita bagi kami karena selama satu tahun selepas kami pensiun kalau katanya pensiun itu mungkin orangnya sakit-sakitan akhirnya karena mungkin menghitung kasau di rumah tetapi puji Tuhan sampai saat ini saya tetap sehat dan melakukan aktivitas juga sebagai petani petani dan sudah berhasil berhasil ya bisa dimakan loh untuk keluarga gitu saat-saat susahan beras saat ini kami bisa juga memberkati keluarga memberkati yang lain juga ini mungkin yang sukacita kami dan yang kedua ini kami kenapa harus cepat gitu karena kami sebenarnya ada nasar terucap dari ketika Mama Jojek sakit pas hari raya kemarin Tuhan izinkan dia sakit selama tiga hari selama tiga hari ini mungkin hari pertama itu dia merasa sesak gitu di ini di uluh hati ini saya bilang mungkin besok ya aman aja besok tambah gitu kalau makan satu suap aja sudah harus lepuk di belakang ini supaya bisa keluar lagi karena makanan ini tidak bisa masuk ke dalam sampai ketiga hari kondisinya semakin parah gitu sepertinya sampai anak saya itu melihat pembaknya seperti nangis gitu saya bilang ini mungkin Tuhan jalan Tuhan karena selepas COVID kemarin kan Majajat ini sesak terus kadang kalau terlentang aja bisa sesak nah orang melihat aktivitasnya di luar itu nyaman tapi kalau sudah di rumah di kamar aduh musnes nah pas ketiga harinya itu saya sudah tidak bisa saya telpon Mama Doni kemudian telpon si Doni nya di kebetulan di Jogja apa kira-kira sarannya dia sarankan ke rumah sakit si Aga katanya ke Dr. Agus saya minta Doni menelpon Dr. Agus supaya bisa hari ini berangkat pada saat itu tetapi karena habis hari raya itu harus tengah satu artinya masih seminggu lagi wah jika bahaya itu tetapi paginya setiap malam itu doa tempang dan doa tapi malam pagi itu memang kami doa doakan memohon penyertaan Tuhan dan puji Tuhan Tuhan tepat pada waktu menjawab doa ketika kami makan bersama nah ini makan bersama itu tidak berani makan bubur juga tidak berani makan semacam apa kayak yang bukan serial yang ada kayak lunak-lunak sagu kayak gitu nah kayak sagu itu dia makan langsung plong langsung plong dan karena sebelumnya paginya kan terdoa makan pagi itu yang langsung ini nah kemudian saya sampai ngomong kalau kamu sembuh kita kita ibadah sekalian ibadah komitmen kami pelayanan kami melayani bahkan di rumah sakit dulu jika sudah diberikan kesempatan kami akan melayani dan yang kedua mohon doakan kepada anak-anak kami saat ini Jopri yang ada di Jakarta mungkin sudah saya catat kemudian Jopanri yang kedua itu di Jokja mungkin Al-Hirjuni atau awal Juli dia akan ujian akhir karena kemarin itu pulang ke Kapuas ini pray kalau orang lain pakai jum ujian akhirnya tapi dia layak kembali dapat upah kembali ke Jokja dapat upah harus melewati ini ini macam nah kemudian hari ini kami ini tidak ada anak-anak itu tadi olah pulang terakhir itu yang bungsu pulang karena apa esok ujian TTS ujian tengah semester di Mumpar mohon tanjutan Tuhan berkat Tuhan dan hikmat Tuhan sementiasa ada padanya dan dalam saat ini dalam perjalanan ke Palangkaraya tadi jam berapa jam 2 setengah 3 mungkin dan mudah-mudahan sudah sampai mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu sekalian kami kembalikan kepada pengurus lingkungan atau turgus untuk mimpin kita dalam ibadah bersilahkan Tuhan kita Yesus Kristus puji dan sufur kita panjatkan atas kasih dan karunia Tuhan dimana kita diberikan kesempatan waktu dan juga nafas kehidupan untuk kita bersama-sama beribadah di tempat di rumah keluarga Bapak Andres Noah di tempat ini kita akan memulai ibadah kita dengan menggunakan liturgi yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian tapi mohon izin sebelumnya siapa yang bisa jadi song leader kita disini aku tuh ngangkat suara akan menyanyi bayi-baya minta tolong ibu Anggi atau siapa kanar lastuh mengangkat pujian kita dari PKG nomor 7 ayat 1 sampai 3 bersyukurlah pada Tuhan ayat yang ketiga jemaat saya undang berdiri bersyukurlah pada Tuhan serukan pada bersyukurlah pada Tuhan jam di mayat� Pujilah Tuhan hati waku Pujilah namanya Aku hendak menyanyi Seumur hidupku Hatiku siap ya Tuhan Penyanyi dan bermaksud Tanah sama baik Setia dan menang Pujilah Tuhan hati waku Pujilah namanya Aku hendak menyanyi Seumur hidupku Cuma sehingga begini Aku hendak menandungkan Alamu dan rajaku Dan memuliakan namanya Untuk selamanya Pujilah Tuhan hati waku Pujilah namanya Aku hendak menyanyi Seumur hidupku Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan dunia Kasih karunia menyertai kamu Dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Amin Silahkan duduk kembali Terima kasih Tuhan Yesus Kristus 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 Jangan lepaskan Kaulah harapan Dalam hidupmu Bajamu yang berseru Pertolonganku datang carimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kaulah harapan Dalam hidupmu Dalam hidupmu Selamat sore Bapak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sangmu kalis hidup kami dan sang empunya otoritas atas hidup kami Kami minta syukur atas segala pemeliharaan dan penyertaanmu Yang tidak pernah berkesudahan kami rasakan di sepanjang hidup kami Kami telah banyak melewati perkara dalam hidup Sehat atau sakit Suka maupun duka Perkara sulit maupun mudah Itu semua sudah kami lalui Sehingga kami ada dan dapat berkumpul Bersatu hati dalam ibadah rumah keluarga Bapak Andres Noah saat ini dengan sukacita Sehat dan kuat hanya oleh karena penyertaan Tuhan Ampunilah kesalahan dan dosa kami Karena kami masih sering melanggar peraturan yang telah engkau tetapkan demi kebaikan kami Tegur kami ya Tuhan dengan caramu Agar kami tidak jatuh dalam lumpur dosa Sehingga kami segera bertobat dan kembali ke jalanmu yang benar Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam perjalanan ke tempat ini Ataupun ada yang tidak hadir oleh berbagai sebab Kami mohon Tuhan sertai mereka Sehingga di lain kesempatan mereka pun boleh ikut ambil bagian dalam ibadah Seperti yang kami lakukan saat ini Bapak dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ke dalam tanganmu rangkaian ibadah kami saat ini Dari awal hingga berakhirnya nanti Sehingga ibadah kami ini berkenan di hadapanmu ya Tuhan Untuk ibu pendeta yang menjadi perantaramu dalam menyampaikan isi hatimu melalui firmanmu yang akan disampaikan nanti Juga siapapun yang terlibat dalam pelayanan ibadah di tempat ini Beri kami hikmat bukan hanya sebagai pendengar Tetapi juga sebagai pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kami sehari-hari Baik melalui cita, karya, dan karsa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Jerman Tuhan yang kita baca pada surah hari ini terambil dari Yohanes Yohanes 17 ayat pertama sampai dengan yang ke-11 Demikian bunyinya Doa Yesus untuk murid-muridnya Demikianlah kata Yesus Lalu ia menengadahkan ke langit Menengadah ke langit Dan berkata Bapak telah tiba saatnya Permuliakanlah anakmu Supaya anakmu mempermuliakan engkau Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya Kuasa atas segala yang hidup Demikian pula ia akan memberikan hidup Yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku Untuk melakukannya Oleh sebab itu ya Bapak Permuliakanlah aku padamu Sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki Di hadiratmu sebelum dunia ada Aku telah menyatakan namamu Kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku Dari dunia Mereka ini milikmu Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku Dan mereka telah menuruti firmanmu Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku Itu berasal daripadamu Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku Telah ku sampaikan kepada mereka Dan mereka telah menerimanya Mereka tahu benar-benar Bahwa aku datang daripadamu Dan mereka percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku Aku berdoa untuk mereka Bukan untuk dunia aku berdoa Tetapi untuk mereka Yang telah engkau berikan kepadaku Sebab mereka adalah milikmu Dan segala milikku adalah milikmu Dan milikmu adalah milikku Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia Tetapi mereka masih ada di dalam dunia Dan aku datang kepadamu Ya Bapak yang kudus Berhalalah mereka di dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan Kepadaku Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita Bukan segera jauh Firman Tuhan yang Didengar pada saat ini Tuhan Yesus bersabda Berbagailah orang yang Baca firman Tuhan Memeliharanya Dan melakukannya dalam kehidupannya Amin Selalu baru dan membuat kita heran Dan semakin kita menyadari Bahwa kita dipakai Tuhan Untuk menjadi biji matanya Kasih setiamu Kasih setiamu yang ku rasakan Lebih tinggi dari langit biru Kebaikanmu yang lakangnya tanpa Lebih dalam dari lautan Berkatmu yang telah kuterima Sempat membuatmu terbesoran Apa yang tak pernah kukirkan Itu yang kau sejarkan bagimu Siapakah aku imit Tuhan Dari biji matamu Dengan apakah aku balas Tuhan Saing ku jika semangat Berkatmu yang telah kuterima Sempat membuatku terbesoran Apa yang tak pernah kukirkan Itu yang kau sejarkan bagimu Siapakah aku imit Tuhan Jadi biji matamu Dari 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 biji matamu Kami bersilakan Bapak di sorga Sentuh kami kini dengan cintamu Dan siapakah kami kini dengan sayang Melalui pemberitaan firmanmu Amin Selamat senja Ibu Bapak Jumaat Tuhan Shalom Apa kabar Baik sehat Puji Tuhan Dari kita semua berjumpa Di tempat ini Tanpa kurang satu apapun Walaupun barangkali Ada yang menunggu Dengan beberapa menit Tetapi tidak mengurangi Kebersamaan kita Untuk memuliakan Tuhan Di tempat ini Doa Yesus untuk murid-muridnya Yohanes 17 Ayat 1 Sampai 11 Boleh saya lihat Senyum manis Pak Andrea semua Itu tertawa Ya Terima kasih Boleh saya lihat senyum manis Bapak Ketua Lingkungan Yang terhalang pohon janggu Ya Terima kasih Pak Boleh saya lihat Punya Pak Ya Ya Terima kasih Bapak Batu Panahan Ya Ibu Bapak semua Terima kasih Senyum manisnya Ibu Bapak Jumat Tuhan 27 April 2023 Hari itu Panas Luar biasa Dan kalau Ibu Bapak ingat Siangnya Panas Malamnya Hujan lebat Disertai guntur Dan halilintar Saya ingat Hari itu Karena saking Panasnya Saya kemudian Membuka Kulkas Ada buah nangka Saya kemudian Berinisiatif Untuk membuat Jus nangka Walaupun Saya tahu Saya ini sakit Mah Tapi saya berpikir Tidak Apa-apa Karena buah ini Saya jadikan jus Dan saya minum Sesudah saya Makan nasi Ibu Bapak Jumat Tuhan Saya kemudian Membuat buah nangka Itu menjadi jus Apalagi Di siang hari Minum jus nangka Taruh gula Taruh susu Dan es batu Umah air Nyaman Banar Ibu Bapak Jumat Tuhan Tidak berselam lama Nah ia amu Saya kemudian Nyeri ul hati Lalu saya mulai Menyalahkan diri Apa? Sudah tahu sakit mah? Tetap saja Mau makan nangka Sekalipun di jus Saya kemudian Melihat kotak obat Dan mencari obat Yang bernama omeprasol Ibu Bapak di tempat ini Kalau yang sering minum obat Omeprasol Itu obat untuk lambung Ternyata Saya minum omeprasol itu Berkurang Sedikit saja Tapi nyeri uluh hati saya Yang makin Makin kayak Perih sekali Tak berselam lama Saya kemudian Maaf Ibu Bapak muntah Dan muntah itu terasa asam Setelah itu Dua kali Tiga kali Sampai enam kali Minum air putih pun Tetap muntah Lalu kata suami saya Kita pergi ke UGD Sampai di UGD Banyak sekali pasien Dan kata dokter Ibu Kita observasi dua jam Ibu di infus Tapi kalau sudah membaik Ibu boleh pulang Ibu Bapak Jumaat Tuhan Puji Tuhan Saat saya di infus itu Kemudian rasa nyari uluh hati itu Berkurang Saya berdoa Tuhan Jangan saya sampai rawat inap Karena saya masih punya Anak kecil Siapa yang jaga dia? Sementara suami saya sibuk Lalu Benar Saya tidak Sampai rawat inap Ibu Bapak Seperti jam begini Saya sudah siap-siap Mau pulang Di luar itu sudah mulai Bunyi guntur Tiba-tiba Datang Seorang Jumaat Dari lingkungan satu Bilang Ibu Pendeta Ada Jumaat Dari lingkungan satu Di kamar sebelah Baru masuk Dan di kamar sebelah itu Juga ada orang menangis Ternyata Orang itu meninggal Ibu Bapak Jumaat Tuhan Lalu Itulah romantikanya Pasien Mendoakan Pasien Saya berdoa Untuk Ibu itu Dan Saya tidak tahu lagi Saat hujan lebat Ternyata Ibu itu Dibawa Kebanjar masing Dirujuk Singkat cerita Ibu Bapak Jumaat Tuhan Saya berdoa Untuk diri saya Saya berdoa Untuk kekasih hati Jumaat Kalawal Lingkungan satu Tanggal 7 Mei 2023 Saya bersama Ibu Bapak Penatadiakan Lingkungan Lima Pelayanan Kerutan Ibu Bapak Jumaat Tuhan Kalau tidak salah Hanya berempat Atau berlima kami Karena ada Ibu Bapak Penatadiakan Lingkungan Lima Yang pergi ke Palangkaraya Mendampingi anaknya Ikut Lomba Olimpiade Dan banyak lagi Kesibukan Sehingga kami berlima Dalam perjalanan Menuju Aula itu Ibu Bapak melewati Lorong Saya melihat Kesebelah kiri Dalam ruangan Sel itu Ada banyak orang Dalam satu ruangan Yang melambai-lambai Tangan Ada juga Warga Binaan Yang di luar Sekedar mandi Duduk-duduk Lalu saya Kemudian berdoa Dalam hati Tuhan Saya bersyukur Karena walaupun Saya bisa Ke UGD Karena nyeri unuh hati Saya mengerti Arti kebebasan Saya mau pergi ke utara Timur Selatan Barat Masih bisa Kalau mereka ini Terkungkung Dalam ruangan ini Dua hal itu Ibu Bapak Saya mensyukuri Pertama Walaupun nyeri unuh hati Saya masih dipercayakan Tuhan Kesehatan Yang kedua Saya bersyukur Karena saya masih Bebas Beraktifitas Tidak sampai disitu Ibu Bapak Jemaat Tuhan Tanggal 15 Mei Ibu yang saya Doakan itu Saya makamkan Di pemakaman Kristen Jalan Jawa Saya kemudian Berada di pemakaman itu Dan kemudian Merenung sejenak Betapa Perjalanan hidup Manusia Cantik Ganteng Gagah Memiliki banyak Harta kekayaan Pada akhirnya Dipeluk Oleh pelukan Tanah Anak-anak Yang menangis Dan keluarga Teman sahabat Tetap Tapi sesudah itu Pergi dan Berlalu Saya berdoa Untuk warga Binaan Saya berdoa Untuk keluarga Yang ditinggalkan Saya berdoa Untuk diri saya Jumaat yang dikasihi Dalam Yesus Kristus Tiga peristiwa itu Mengingatkan Menyadarkan Saya dan Ibu Bapak Walaupun Hidup ini sukar Kalau Tuhan Masih mempercayakan Nafas hidup Dan detak Jantung Itu berarti Hidup saya Dan Ibu Bapak Bukan hanya sembarang Untuk hidup Tetapi Hidup untuk memuliakan Tuhan Bahkan Ibu tercinta Istri Atau teman hidup Telah melewati Setiap proses sakit Dan saat ini Bersaksi Bawa pertolongan Tuhan Baik adanya Mereka mengawali Hari mereka dengan Berdoa Dan kita semua Di tempat ini Bukan berdoa Bagi diri kita Tapi juga bagi keluarga Di tempat ini Bahwa hidup kita ini Semua bergantung Hanya kepada Tuhan Sang pemilik Hidup kita Dari pengalaman saya Ke IGD Rumah sakit Ke rutan Dan di pemakaman Kiranya menjadi Sebuah pengalaman Dan kesaksian iman Bagi ibu bapak Semua jemaah Tuhan Bahwa sekuat Dan segagak kita Kita ini tidak berhak Atas hidup kita Karena Tuhan Sang pemiliknya Biarlah kita terus Mengaminkan Setiap rangkaian doa Yang kita dengar Yang kita ucapkan Bahwa Tuhan Yang senantiasa Menolong Dan memberkati kita Sekalipun Sukar hidup ini Tapi tetap Tekun berdoa Tuhan Memberkati Dan menolong Kita semua Shalom Amin Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa 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 Hanya padamu Yesus Dan ku berlari Kepada tujuanku Kau berikan hari yang baru Yang lama tak berlalu Tidak lagi ku tak terbang Tak soleh pikiranku Kirpanku yang dan amin Sumber kekuatan kau pengharapanku Kau terbaik bagiku Rencanamu Tuhan Indah bagimu tak terbatas Oleh pikiranku Kirpanku yang dan amin Sumber kekuatan kau pengharapanku Kau terbaik bagiku Terbaik bagiku Kau terbaik bagiku Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus yang kekal Tempat kami menaruh setiap perjalanan hidup Di tengah dunia ini Sukar ataupun gampang Di tempat ini Tuhan Terurai setiap doa-doa kami Yang Tuhan tahu sampai kedalaman hati kami Tuhan kami tidak memerintah engkau Tetapi kami menaruh setiap doa kami Karena hanya engkaulah Tuhan Sang pemilik dan penguasa hidup kami Sehat kuat dan gagah kami Biarlah semua itu kami Sampaikan terima kasih pada Tuhan Yesus Yang mempercayakan Segala yang terbaik Tapi ingatkan kami Mengelola itu semua Bukan untuk kemuliaan diri kami Tetapi menjadi berkat Bagi setiap orang Kami saling mendoakan Kami saling menolong Menghibur Untuk terus tetap di dalam kasih Tuhan yang mesra Sehingga yang sakit Tuhan engkau sembuhkan dan pulihkan Sehingga yang lemah Tuhan kuatkan Sehingga yang bergumul Tuhan berikan petunjuk dan jalan keluar Yang berduka Tuhan hiburkan Tuhan membaluk setiap luka hati Dan menghapus air mata Yang tercerai berai Tuhan rekapkan Bahwa doa kami semua Tidak ada yang mustahil Tuhan engkau berkuasa Sehingga hidup umatmu tertolong Terjaga Aman dan tenang Kami berdoa Untuk rumah tangga kami Diberkati terus rukun dan harmonis Sebagai suami dan istri Kami seiring dan sejalan Sekalipun ada Perbedaan yang terjadi Ingatkan kami terus berada dalam janji setia di hadapan Tuhan Bahkan Tuhan yang selalu memberkati Apapun pekerjaan kami Sehingga setiap lumbung-lumbung hidup kami Terisi oleh berkat Tuhan Kami berdoa untuk anak-anak kami Mulai dari usia pertumbuhan Sampai penggapayan masa depan Diberkati oleh Tuhan Diberkati oleh Tuhan dengan sehat kuat Bertumbuh menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan Penurut nasihat orang tua Berhasil menggapai masa depan Bahkan dalam setiap kerinduan penantian mereka Tuhan gumpah dalam doa orang tua di tempat ini Kami semua umat Tuhan Indah pada waktunya Kami berdoa Untuk setiap hal yang kami lalui di tengah dunia ini Bahkan dalam tugas pelayanan Penatua diakan Lingkungan empat Pendeta Pianis anak terkasih kami Ariel Tuhan terus berkati kami dengan semangat Sukacita Terang ataupun gelap Duka atau suka Kami terus menjadi Alat yang termanis di tangan Tuhan Tuhan memberkati kami yang sudah memberi diri Dalam pelayanan ini Dengan setiap berkat-berkat Tuhan yang terbaik Terima kasih Tuhan Jika di tempat ini keluarga Bapak Andres Nua Menyambut kehadiran kami dengan cinta yang hangat Senyum yang manis Dan pelukan yang mesra Kami boleh menerima kebaikan Tuhan yang kami dengar Dan rasakan di tempat ini Bahwa pertolongan Tuhan Tidak pernah berkesudahan dalam hidup mereka Di tempat ini kami menyampaikan terima kasih Tuhan Karena hari ini 21 Mei 2023 Tuhan engkau memberi umur Yang baru kepada Bapak Andres Nua di tempat ini Beliau sudah satu tahun menjalani tugas sebagai pensiunan Tetapi Tuhan Engkau terus memberikan detak jantung dan helaan nafas Yang tiada berkesudahan Sehingga ia sehat dan kuat Berdiri dengan gagahnya di hadapan kami Bersaksi tentang kebaikan Tuhan Bahwa dalam masa pensiun ini Ia menggarap ladang kebun dan bawah Sehingga ia dan seisi keluarga Boleh menuai setiap butiran padi Dan membagi-bagikan itu Dalam bentuk beras Kepada seisi keluarga dan seluruh keluarga besar mereka Kami menyampaikan ya Tuhan Tiada hal yang dipinta selain berkat kesehatan dan kekuatan Di umur yang baru ini Biarlah Bapak Andres Nua Terus diberkati oleh Tuhan Dengan setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa Ia tetap bersuka cita Melewati setiap umur kehidupannya Ia semangat Dan apapun yang menjadi harapan dan cita-citanya Tuhan gubah di tangan Tuhan Tiada yang mustahil Tuhan yang berkuasa Diberkati ladang kebun dan sawah Atau apapun yang mereka usahakan Sehingga semuanya boleh Mendatangkan tumbuh-tumbuhan Yang melansungkan kehidupan mereka Yang terbaik Dalam pertolongan Tuhan Tuhan berkati ia sebagai teman hidup yang terbaik Dan termanis Bagi Ibu Aguste Bahkan orang tua yang terbaik Bagi tiga orang anak Yang Tuhan hadirkan dalam rumah tangga mereka Di tempat ini pula Ada kata ukapan syukur Karena Tuhan telah menyertai Ibu Aguste Dalam setiap proses kesakitan Dalam proses penyembuhan dan pemulihan Sehingga ia boleh berdiri Mendampingi teman hidupnya Di tempat ini Di hadapan kami Dalam keadaan sehat, selamat Dan baik-baik saja Kami berdoa Beliau terus diberkati oleh Tuhan Dengan sehat dan kuat Suka cita Bahkan dalam setiap pekerjaan Tanggung jawabnya Terus Tuhan berikan semangat kebaikan Apa yang ia tabur Dalam nama Tuhan Yesus Semuanya tidak kembali Dengan sia-sia Tuhan menghitung dan memberkati Sehingga melalui kehadirannya Ia menjadi berkat Bagi banyak orang Bahkan berkat-berkat Tuhan Yang tidak pernah ia pikirkan Ia pimpa dan ia lakukan Tuhan punya cara Sediakan dengan cara Dan kebaikan Tuhan Kami berdoa Bagi tiga orang anak Yang Tuhan titipkan Di tengah rumah tangga Bapak Andres muah Di tempat ini Tiga orang anak ini Tidak berada di tempat ini Karena menggapai Masa depan mereka masing-masing Dalam pekerjaan Dalam perjuangan pendidikan Bahkan saat ini Yang masih dalam perjalanan Menuju Palangkaraya Kami berdoa Bagi Jopri Febrian Dalam tugas pekerjaan pendidikan Pelayanannya di Jakarta Kami berdoa ya Tuhan Ia diberkati Dengan hikmat akal budi Diberkati dengan Kesehatan kekuatan Sukacita Apa yang ia taburkan Tidak kembali Dengan sia-sia Berkat Tuhan Selalu baru Baik adanya Sehingga lumbung-lumbung Hidupnya secara pribadi Diisi oleh Tuhan Dengan rejeki yang manis Sekalipun terpisah Dengan orang tua Adik-adik Tanpe om Dan seluruh keluarga Ia tetap aman Dalam pemeliharaan Tuhan yang baik Kami berdoa Bagi Jopang Di Natanayam Yang saat ini Berada di Yogyakarta Dalam rencana Tuhan akan ujian akhir Pada bulan Juni Atau awal bulan Juli Di Universitas Atma Jaya Doa mama Dan papa Tante dan om Dan seluruh umat Tuhan Di tempat ini Tuhan berikanlah Kerancaran Tuhan berikanlah Kesuksesan Sehingga Jopang Di Natanayam Adalah bagian Yang menggapai Masa depan Tepat pada waktunya Ia bertanggung jawab Dalam pendidikan Dan masa mudanya Sehingga harapan orang tua Boleh ia wujudkan Dengan pendidikan Yang berhasil Bahkan Tuhan Memberikan hikmat Akal budi Sehingga ia fokus Untuk menyusun Setiap jawaban Sehingga setiap soal Yang diperhadapkan Bagi dia Dalam ujian Boleh ia jawab Dengan baik Adanya Kami berdoa Bagi Zetrinola Amelia Anak bungsu Keluarga Di tempat ini Pada besok hari Akan menghadapi Ujian tengah semester Di Universitas Palangkaraya Saat ini Dalam perjalanan Menuju Palangkaraya Doa Kami semua Tuhan pula Berkati Anak kami Zetrinola Amelia Dengan Keberhasilan Kesuksesan Hikmat Akal budi Dalam kepintaran Tuhan percayakan Sehingga Ia tetap Fokus Semangat Menghadapi ujian Pada besok hari Dan biarlah Pada waktunya Namanya juga Menjadi bagian Yang lulus Dalam setiap Ujian Yang ia jalani Dan kami Percaya Tiga anak Milik Bapak Andres Muah Dan Ibu Agusti Menjadi kebanggaan Suka cita mereka Keluarga besar Dan kami Semua Kami berdoa Bagi seluruh Jajaran keluarga besar Mereka Dimanapun Berada Baik yang ada Di Kuala Kapuas ini Dan di berbagai tempat Yang datang Saat ini Atau tidak Datang Tuhan berkati Semua Rukun Dalam ikatan Persaudaraan Kakak Dan adik Mereka terus Mendukung Dalam doa Mereka terus Saling menghibur Menguatkan Sekalipun mungkin Terpisah tempat Tinggal Tuhan Doa-doa ini Kami ucapkan Dari hati Kami yang terdalam Seraya bersama Mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami Yang disorkan Dikuduskanlah Namaku Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti disorkan Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang sejukupnya Dan ampunilah Kami akan Kesalahan kami Seperti kami Juga Mengampuni Orang yang Bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang Jangan Karena engkau Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih, Yesus, untuk kebaikanmu, sepanjang hidupku. Terima kasih, Yesus, ku, berpandung raya, kau beri. Terima kasih, Yesus, ku, berpandung raya, kau beri. Terima kasih, Yesus, ku, berpandung raya, kau berpandung raya, kau berpandung raya. Terima kasih, Yesus, ku, berpandung raya, kau berpandung raya. Sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana penyebaran karya penyelamatannya. Kami juga mohon Tuhan memberkati sisanya yang ada pada kami. Sehingga kami beroleh hikmat dalam mengelolanya. Bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Tetapi juga untuk sesama kami dan untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus kami berdoa. Terima kasih. 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 tahun untuk orang yang dia kasihi kepada Mama Jojok nanti Mama Jojok akan juga memberikan gue ulang tahun sebagai ungkapan kasihnya kepada Papa Jojok suap kuenya suap kuenya suap kuenya sekarang juga sekarang juga sekarang juga cium pipinya cium pipinya cium pipinya sekarang juga sekarang juga sekarang juga ya yang bersambutkan akan membagikan kue nanti setelah itu kita dilakukan selamat menikmati selamat menikmati terpujilah engkau Tuhan Bapak kami dalam Yesus Kristus kebaikan yang nyata bagi kami yang kami rasakan di sepanjang hidup kami dalam segala hal kami bersyukur kepada Tuhan inilah kebaikan Tuhan bagi kami kami sudah mendengar kebenaran firmanmu menjadi penguat bagi kami mampukanlah kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik tetapi kami buat menjadi pelaku-pelaku firman keluarga dalam rumah tangga ini dalam ungkapan syukur dan sukacita mereka dalam menghidangkan makanan dan minuman untuk kami nikmati malam ini Tuhan Yesus memberkati kami balik menikmatinya dengan penuh sukacita kami memperoleh kekuatan kesehatan baik tubuh jasmani kami bahkan rohani kami diberkati seluruh keluarga yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami Tuhan kembalikan berkat dalam kehidupan mereka dengan penuh sukacita kami selalu berkatmu dalam Yesus kami berdoa amin sekalian akan kami umumkan penerimaan keuangan pada ibadah rumah tangga layanan lingkungan kelaupan jemaah UKE kelawa tempat keluarga Bapak yang berhasil pada hari ini Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023 pada pukul 17 waktu Indonesia yang pertama kolek kantong pertama sejumlah 425 ribu kantong kedua 580 ribu 500 rupiah sehingga totalnya ada 1 juta 5.500 rupiah yang kedua persembahan syukur dari keluarga Bapak Andes sebesar 750 rupiah persembahan ulang tahun ke-61 Bapak Andes sebesar 500 ribu rupiah sehingga totalnya adalah 2 juta 255 500 rupiah sekali lagi sebesar 2 juta 255 500 rupiah terima kasih